Pandemi ini memaksa kita untuk tidak berubah lagi secara alamiah Tetapi secara mutlak Tidak memakai time frame tetapi harus Kita tiba-tiba diharuskan berubah semuanya Dengan menggunakan alat yang sebut kemudian kita sebut dengan digitalisasi Ini menjadi tonggak yang ternyata memaksa kita Masuk ke dalam sebuah era dalam dua tahun ini Sehingga setelah pandemi yang tadi kita harapkan terjadi secara alamiah Berubah secara drastis Menurut World Economic Forum di Davos tahun 2019-2015 Kurang lebih akan ada 8.500 pekerjaan yang hilang Sampai tahun 2025 Tetapi akan muncul lebih banyak lagi pekerjaan baru Yang kita tidak belum tahu pekerjaan itu apa Tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa konten kreator itu menjadi pekerjaan Tidak ada yang tahu saat kedua tahun sebelumnya bahwa youtuber itu menjadi pekerjaan Digital marketing itu baru muncul 2-3 tahun terakhir Kemudian sewa juga baru muncul 1 tahun 2 tahun terakhir Dan seterusnya Bahkan pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih sophisticated akan muncul Yang mungkin kita tidak tahu pekerjaan apa Tapi kita bisa kerjakan Artinya apa Dalam konteks digitalisasi ini Yang paling penting bukan perubahannya Tetapi kesiapan kita dalam menghadapi perubahan itu Yang bertahan nanti bukan yang paling kuat Bukan yang paling pintar Bukan yang paling besar Bukan yang paling cerdas Tetapi yang paling siap terhadap perubahan Generasi-generasi yang adaptif Yang berbahaya dari orang-orang yang memiliki pengalaman panjang adalah Mereka selalu berpikir sesuai dengan pengalaman mereka Ini yang berbeda dengan generasi baru Yang sangat memiliki digital literasi yang tinggi Mereka tidak memiliki pengalaman Tapi justru mereka menghadirkan hal-hal yang baru Yang belum terpikirkan oleh konteks masa lalu Bahkan kadang-kadang menghadirkan masa depan ke hari ini Jadi digital literasi is a must Kemampuan untuk berubah is a must Wajib Adaptif itu menjadi skill yang nomor satu saat ini Yang kedua, curiosity Keinginan tahuan, critical thinking Semua yang terkait soft skill yang kolaborasi Kolaborasi, komunikasi Jadi ada yang dikenal sampai 4C kan Kolaborasi, komunikasi, critical thinking Terus apa Tadi, curiosity Satu lagi, kompetisi Lima ini Selama kita kuasai Mau berubah 5.0, 4.0 Itu insya Allah akan bisa di Hadapi Oke, betul 5C itu memang sudah jadi prinsip dasar Untuk mengikuti perubahan itu sendiri ya Betul Ditambah sama 3 literasi utama Yaitu literasi digital Literasi keuangan Financial literate Dan yang terakhir adalah Behavior literation Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Medcom.id A part of Media Group News Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax